Hai goyang dombreed goyang dombreed ser goyang dombreed goyang dombreed ser Kang dadang paling kaset nana 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 saya enggak apal cuma apalnya goyang dombreed doang yang akan aku review sekarang adalah album dangdut dari Ika Bella yang bersudul goyang dombreed dulu lagu ini tuh cukup populer banget di awal-awal tahun 2000-an kalau kalian lahir sebelum tahun 2000 pasti tahu lah lagu ini di radio itu di acara musik TV pasti laku ini tuh apa ya sering banget dimunculkan saat itu Ika Bella silahkan kalian bisa cari sendiri di internet ya suara Ika Bella dan lagu goyang dombreednya di sini aku cuma mau review aja goyang dombreed diproduksi oleh m apa ini m record ya tahun 2000-an ya awal-awal 2000-an ya seperti ini covernya Hai ini ada lirik lagunya goyang dombreed ciptaan dari Haji Ukat S Wah bagi penggembar musik dangdut pasti tahu lah ya siapa itu Haji Ukat S merupakan seorang pencipta lagu lagu-lagu dangdut yang cukup menghasilkan karya-karya lagu dangdut terhits banyak sekali para penyanyi Indonesia penyanyi dangdut yang membawakan lagu-lagu ciptaan Haji Ukat S ini dan lagu-lagunya cukup jadi hits di industri musik Oh ya ini cover belakangnya seperti ini ada lirik-lirik lagu di album ini ada 10 lagu nih aku bacakan ya lagu yang pertama Hai merupakan lagu andalan dan nama album ini yaitu goyang dombreed lagu yang kedua ku bawa lagu yang ketiga putus-putus lagi lagu keempat memang enak lagu yang kelima butir-putus kasih lagu yang eh lagu yang CDB lagu yang pertama yaitu pinta terakhir lagu yang kedua datanglah kasih lagu yang ketiga cahaya purnama lagu keempat jam apa nih nggak jelas Hai apa ini cinta pertama ya Hai aku suka semua laku-laku ini enak enaklah pokoknya laku-laku dendut 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 musik dendut klasik jaman-zaman tahun 90-an awal-awal 2000-an beda dengan lagu-lagu dendut zaman sekarang ya ada lagu favoritku di album ini yaitu ku bawa dan ini dulu lakunya dibawakan oleh elvis sukai sih tak sehari pun berlalu tanpa bayanganmu tak sedetik pun berlalu tanpa dirimu ku bawa selalu ku bawa wajahmu di dalam hatiku kemana saja ku melangkah ku bawa selalu ku bawa lalu lagu yang kedua lagu favorit yaitu Goyang Dombret tadi di awal sudah aku nyanyikan lagunya dan berkat lagu Goyang Dombret ini maka melambung melambunglah nama Ika Bela dan sekaligus pencipta lagunya yaitu Haji Ukat S dan sejak lagu ini populer maka banyak sekali penyanyi yang meng-cover lagu ini ada tutiwibowo ada siapa ya banyak lah pokoknya tapi tetep yang paling asik yang paling bagus menurutku pribadi ya tentu saja yang versi Ika Bela karena ini kan penyanyi originalnya penyanyi pertamanya yang membawakan lagu ini dan ini bentuk kasir pitanya apakah kalian punya album ini juga silahkan tulis di kolom komentar untuk sekarang kabarnya bagaimana Ika Bela ini aku juga kurang paham karena juga jarang muncul lagi di dunia keartisan tapi kalau nggak salah kalau nggak salah ya kemarin kayaknya baru membuat lagu terbaru kayaknya coba cari di internet ya siapa tahu kalian menemukan info soal Ika Bela ini cukup sekian review singkatnya yang bisa aku berikan semoga bermanfaat bye 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 bye